Yoho Sobat Youtube Kembali lagi di Youtube aku Ella Yoya Seperti yang udah aku janjiin Di video sebelumnya Aku itu mau ngajakin kalian Masak-masak pake kompor yang baru aku beli Yang ini Pertama aku tuh udah siapin Ini dia Cheeseball Sama kentang goreng Karena disini juga aku udah siapin Daging Buat dibakar Karena kompor ini itu Ada satu space buat goreng dan rebus Yang ini yang agak dalem Dan yang pendeknya ini buat bakar-bakar Barbution gitu Jadi aku langsung aja mau ajak kalian Masak-masak cobain ini Terus bahan-bahannya gampang banget Karena ini itu aku beli makanan yang udah dibikin Tinggal aku goreng sama aku bakar Jadi aku tinggal siapin minyak goreng Sama butter Ini udah aku colokin Aku nyalain dulu Dia ada cetek-cetekannya disini Kita panasin dulu Minyak goreng Kita coba ya Apa kompor ini itu Apa tuh namanya Worth it Dengan harganya yang Cuman Harganya aku lupa Harganya itu sekitar 160 ribuan Atau 100 ribu Aku lupa Pokoknya semua barang-barang yang aku pake hari ini Nanti aku kasih linknya di bawah Tapi kalian lihat dulu video ini sampe habis Dan jangan lupa juga Kalian harus like, komen, dan subscribe channel youtube aku Biar aku tambah semangat Buatnya youtube Langsung aja kita masukkan minyaknya Buat minyaknya itu harus agak Apa tuh namanya Karena aku mau goreng cheeseball ini Yang dimana dia harus menutup semuanya Biar dia matenya merata Udah segitu aja kali ya Oke Habis itu sebelah sininya Kita kasih butter Karena buat kita bakar dagingnya Daging sticknya Wuhh Keliatan gak guys Langsung panas gitu dia Tapi dagingnya ini Biar gak was-was Aku potong dulu Biar nanti bener-bener mateng Aku potong-potong kecil dulu ya Nah alat pemotongnya Talenannya semuanya Aku taruh linknya di bawah nanti Tapi kalian lihat dulu Review aku Sama aku masih masak Aku potong dulu ya Sebenernya daging stick ini Gak perlu dipotong Tapi Karena aku takut kurang mateng Jadi lebih baik Biar aman Kita potong-potong aja Biar nanti pas makannya Juga langsung Nyus Langsung makan aja Gak usah potong-potong lagi Nah untuk dagingnya Juga aku belinya online Nanti juga aku bakal kasih linknya Ke temen-temen Dan temen-temen juga bisa order Ini dagingnya dijamin halal Satu persen Karena ini itu Aku belinya Di salah satu toko online-nya Punya salah satu Mamanya artis terkenal di Indonesia Ini kelihatannya Udah Udah anget guys Udah bisa belum ya Tuh Ini sih udah bisa Kita lukus Bakar aja dagingnya Sama kentangnya Kita coba Masukin Dulu sedikit ya Jadi dia itu Kayak apinya itu Kayak buletan besi Di bawah Jadi dia itu Cuman yang paling panasnya Itu yang lingkaran Dua lingkaran Di sini Pinggir-pinggirnya Cuman kayak Gak begitu sepanas Yang di tengah Aku coba dulu ya Masukin kentangnya Tuh Udah panas Tapi ternyata Belum Belum Begitu panas Kalau yang ini Aku coba Masukin butter lagi Butternya Aku pake butter Yang ada rasa Barbecue-nya gitu Enak menarung ya Kita barbeque-an Terus langsung Aku coba Masukin aja Oh kentangnya juga Udah bisa guys Kita masukin aja Langsung semua ya Ini bukan butter Tapi cheese roll Cheese rollnya Juga kita masukin Eh kayaknya Eh bisa-bisa semua Eh Gak bisa semua Kayaknya Segini dulu aja Abis itu Dagingnya juga Kita masukin Wuuu 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 Wah enak ya guys Apa tuh namanya Kalau ada dua sisi Gini kita bisa langsung goreng Sama langsung bisa bakar juga Ini juga bisa rebus Kayaknya bisa deh Aku masukin semua Gitu Cheese rollnya Coba Kita lihat Apakah dia matang Sempurna Dagingnya juga Kita tunggu Sampai dia Bener-bener matang Aku mau ambil Tempat piring lagi Buat Setelah matangnya nanti Kita langsung cobain juga Ya guys Tapi guys Buat yang bakar Biasanya kan Kalau misalkan Apa tuh namanya Buat bakar-bakar itu Minyaknya itu Harus turun Turun ke bawah Ini tuh gak ada Buat space Buat buang minyak Dari daging-daging ini Jadi Minyaknya itu Akan lumpuk Tetap disini Itu sih Kekurangannya menurut aku Tapi buat anak kosan Portet sih Kalau kalian mau Punya beginian Karena dia gak makan tempat Dan gak perlu punya dapur Juga boleh Punya beginian Karena dia listrik Tinggal colok Udah deh Disitu kita bisa bakar Bisa goreng Kalau untuk daging Sukanya yang benar-benar matang Jadi ini agak lama sih guys Pakai ini agak lama Gak apa-apa Kita tungguin aja Ini kissballnya udah mateng Kejunya udah keluar-keluar Dia bilang Langsung aja Kita Angkat Tentangnya juga udah mau mateng Sedangkan yang daging ini guys Kalau kalian bisa lihat Ini bener-bener banyak Jadi banyak airnya gitu Minyak-minyak Dan dagingnya itu keluar Jadi dia numpuk Semua disini Karena dia gak ada Pembuangan Buat buang air Atau minyaknya itu loh Itu sih Minusnya Yang bakar-bakar Tapi yang goreng aman Yang goreng rebus Yang ini aman Dan sedikit lama Buat bakaran ini Sedikit lama Kita tunggu aja Oke guys Kentang ini itu Udah satu paket Sama dagingnya ini Jadi buat teman-teman Yang nanti order Kentang Eh order daging Ini tuh Kalian udah bisa dapet Sama kentangnya Kalau kalian beli Satu paket ya Maaf ya guys Ini kayak agak Kepotong gitu Karena kameranya Terlalu ke atas Karena aku gak bisa Otak ati Ngaturnya Yaudah deh Apa adanya aja dulu Ini kentangnya Juga udah mateng Langsung kita ciriskan Sudah kita tinggal Nunggu dagingnya Dan yang pan hangat ini Bisa kita matiin dulu Kompor yang sebelah sininya Dia kan ada dua cetekannya Yang ini nih Nah ini kita matiin dulu Oke udah Jadi tinggal tunggu dagingnya Aku penasaran Kalau aku coba Ah goreng satu Bisa guys Tapi aku tepat Meletuk ya Ini dagingnya bukan Daging bakar Daging goreng Coba ah goreng aja ya Karena ini kelamaan Pindahin Aku pindahin aja deh Jadi temen-temen kesimpulannya Ini boleh banget buat kalian beli Buat temen-temen posannya Buat segera goreng Rebus atau bakar Bisa kok Cuman kekurangannya Ya itu tadi Kalau bakarannya itu Minyaknya gak bisa dibuang Gak ada saluran Buat membuang minyak Pada saat dibakar Jadinya seperti ini Jadinya dagingnya tadi Aku goreng aja Tapi dia bener-bener batang Kalau misalkan yang gorengnya Bener-bener matang Bagus banget Golden Nanti juga kita coba gini ya Sekalian kita makan Dan untuk semua linknya ini Seperti Chapit ini Kompor ini Tiring Terus Tirisan Dan yang lain-lain Yang tadi aku gunain Semuanya udah Aku taruh di link Di bawah Oke teman-teman Terima kasih yang udah Nonton video ini Jangan lupa kalian Like, comment, dan subscribe Dan Aku mau lanjut masak ya Di next video Kita makan dan review Makanan ini Bye Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton!